Halo semua, berjumpa lagi di channel ini. Musim hujan telah tiba, meski hujan dikatakan membawa rezeki. Tetapi juga bisa membawa ketidaknyamanan. Salah satunya masalah saat jemur pakaian yang tak kunjung kering akibat minimnya sinar matahari. Sinar matahari menjadi sumber daya alam terpenting untuk mengeringkan pakaian yang telah dicuci bersih. Namun ketika musim hujan, sinar matahari akan terasa lebih sulit untuk didapatkan. Alhasil, pakaian akan membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar kering. Selain itu, kurangnya sinar matahari juga bisa membuat pakaian yang dijemur beresiko lembab dan menimbulkan bau apek. Oleh karena itu, you cari tahu cara jemur pakaian saat musim hujan yang bisa kalian terapkan di rumah. Berikut, inilah 7 tips jemur pakaian saat musim hujan, efektif keringkan baju. Pertama, manfaatkan fitur dalam mesin cuci. Jika kalian mencuci pakaian menggunakan mesin cuci, coba jalankan fitur pengeringan 2-3 kali sebelum meletakkannya di dudukan pengeringan. Sementara itu, apabila kalian mencuci manual dengan tangan, biarkan air pada pakaian menetes terlebih dahulu di kamar mandi, sebelum diletakkan di dudukan pakaian. Kedua, gunakan jemuran model stand. Untuk mengeringkan pakaian di musim hujan, kalian juga bisa memakai stand pengering pakaian atau gantungan pakaian yang berdiri. Kalian hanya perlu menggantungkan pakaian di atasnya agar kering dan tumbuh hingga angin yang mengeringkannya. Jangan gunakan pengering listrik, karena itu akan menghabiskan biaya yang sangat besar jika kalian perlu mengeringkan baju dalam jumlah banyak. Ketiga, letakkan pakaian di dekat jendela. Saat musim penghujan tiba, sinar matahari akan lebih sulit didapatkan. Oleh karena itu, mau tidak mau, kalian harus mengeringkan pakaian dengan menjemurnya di dalam rumah. Salah satu cara yang bisa kalian coba agar pakaian cepat kering, yakni menjemurnya di dekat jendela. Sebab, jendela merupakan tempat yang paling cerah dan terang di dalam rumah. Cara ini akan memaksimalkan jumlah sinar matahari yang diterima pakaian sekaligus memungkinkan aliran udara paling banyak sehingga lebih mudah kering. Ketika pagi hingga siang hari, kalian bisa membuka jendela tersebut untuk membiarkan angin masuk ke dalam rumah dan mempercepat waktu pengeringan pakaian. Keempat, jemur dengan kipas. Jika rumah kalian tidak memiliki tempat yang pas untuk menjemur pakaian di dekat sumber udara, mungkin bisa memanfaatkan kipas angin sebagai gantinya. Angin yang dihasilkan kipas bisa membantu pakaian lebih cepat kering. Namun, gunakan cara ini hanya untuk pakaian yang setengah kering. Jangan gunakan kipas angin secara langsung pada pakaian basah yang baru dicuci karena akan membuat pemakaian listrik menjadi boros. Kelima, coba gulung dengan handuk. Sebelum menjemur pakaian, cobalah gulung dahulu dengan handuk. Cara ini bisa menyerap kelebihan air pada baju sehingga akan lebih cepat kering ketika digantung dan diangin-anginkan. Kalian juga bisa menambahkan tisu di atas handuk sebelum menggulung pakaian agar air lebih mudah menyerap. Bisa juga mengeringkan gulungan pakaian di dalam handuk tersebut dengan bantuan setrika. Namun, pastikan untuk tidak menyetrika pakaian yang basah secara langsung karena bisa merusak serat kain. Kenam, sortir pakaian dengan rutin. Ketika kalian menjemur pakaian di dalam rumah karena minimnya sinar matahari, sebaiknya lakukan penyortiran baju secara rutin. Pilihlah baju dijemuran setiap beberapa jam sekali. Sisikan baju yang sudah kering, setengah kering, dan basah. Hindari untuk mencampurkannya karena bisa memperlambat proses pengeringan. Ketujuh, tata pakaian dijemuran dengan merata. Ketika menjemur pakaian, usahakan untuk meletakkan setiap helai baju secara merata di dudukan jemuran. Hal ini dilakukan agar setiap pakaian mendapatkan angin atau udara yang cukup sehingga cepat kering meski tidak ada sinar matahari. Perlu kalian ketahui, pakaian yang disatukan atau tumpang tindi akan mengalami kesulitan pengeringan. Terlebih, jika terbuat dari bahan-bahan tebal, seperti pakaian dari bahan jeans. Jadi, hindari untuk menumpuk pakaian satu sama lainnya ya. Bagaimana, apakah kalian sudah menerapkan ketujuh tips tadi? Ketik like dan lonceng jika kalian menyukai konten terbaru kami. Dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih telah menonton!